musik Faisal sekarang, Faisal keidang elok berdua kembali dengan Faisal Faisal umpan ke Rian Rian melebar ke David Daniel, lepas bola dari Daniel ada India sekarang masih Hendry dibawah tekanan soal yang sekali jahil berdiri di bawah dia lelah peluang dari sekarang Wahyu umpan ke Perry, ke Perry kembali ke Wahyu mencari kawan dia umpan diberikan ke Step Step ke Pajri masih Step masih mampu, pasir gencana membaca ada pemain Mungin 9 dengan Suherman masih Suherman dari PSD umpan kembali ke Daniel tenangan disipasi yang dilakukan oleh Indra tadi David, David Kerriang di bawah tekanan di belakang planet masih mampu tadi Indra menjauhkan bola disana sedara-sedara Taruna Kerriang balik sekarang Step handsball nampaknya terjadi tendangan bebas memberikan umpan ke teman-temannya langsung karena gawang namun akurasi yang masih belum sempurna tidak yang dituduh pemain dengan Evo 18 bersama dengan Ebot Ebot kembali ke Wahyu mencoba mencari kawan nampaknya Wahyu balik lensing bola ke Ebot coba diganggu disana kegerakannya oleh Daniel masih hebat dan wasib langsung memberikan haginah kartu kuning terhadap Sontori Indra tadi tidak mampu mencanggung bola dengan sempurna Hendry masuk saya setelah kesebelasan nomor punggung 2 masih jong-el mencoba mencari kawan dia sudah dilakukan placing saja tadi masuknya teriang hidung jawab dilakukan terdiri oleh Arifin untuk mencari bola disana dan Daniel sekarang kalau dapet berpercaya lepas bola dari dapet tadi step empat dari kepanjiri masih rencana mampu memotong bola balik lemparan ke dalam melewati garis dampaknya tadi ketika pageri melakukan lemparan ke dalam balik hadapi oleh Faisal tadi balik Santori Wahyu ada pasir rencana disana masih duel permutan bola terjadi di Santori balik pasir rencana umpan jauh ke Suherman mampu bola dipacara dengan bang Ektadele Indra balik sekarang hebat hebat memberikan umpan ke Henry masih Henry Henry ke staff ada dapet bisa mengganggu loading mampu dilepukkan oleh dapet tadi lemparan ke dalam untuk planet Tepsi untuk planet Tepsi Cimanto tadi set mencapai bola ke deparan ke dalam kepadu coba terbaiknya tadi antisipasi dari balik Faisal balik sekarang Karuna Karuna berikan umpan ke Faisal ada Tony disana membayangi masih Faisal ke bola kerja sama dengan David David tadi umpan dengan Karuna ada Wahyu sudah diambil bola disana balik sekarang Wangyu pemain U18 coba diganggu bergerakannya oleh Rian masih Wangyu mampu masih bola sebenarnya disana dan apa yang terjadi saudara-saudara langkaran itu berbahaya dilapukkan oleh Rian mencoba mengambil bola dari belakang tadi apakah akan diganjar dengan Kartu Rian oleh wasit yang mendapatkan peringatan apakah Wahyu baik-baik saja disana atau mengalami febral belum ada kelihatan wasit masih terjadi setelahkan berkuling tentunya diberikan oleh wasit terhadap Rian pelanggaran yang cukup keras tadi terlihat dan kembali lagi dan informasikan kepada segala pecinta mawa untuk kesesori yang akan bertanding yaitu Klambi Football Club dan menghadapi Hilal FC Yukateng tampaknya mengalami cedera serius Wahyu sedangkan di starting line up atau di bench pemain kita melihat hanya ada satu pemain cederaan dari planet karena kita ketahui bersama beberapa pemain planet saat ini memperkuat klub lainnya dimana di Banyumulak tentunya ada babak keren final antara PSBK menghadapi Batman sekotong yang tentunya ada penjaga gawang di sana bermain untuk Batman penjaga gawang planet dan tentunya di PSBK Banyumulak yaitu sebuah kerugian bagi pelanget di Kawahyu ini step leseng bola tadi step balik coba Tony memulakan Herman dari Rian masih Rian sempat diberikan dari Masyum Naga Santori Indra tadi mencoba mencoba bola dan mencoba disimpasi dari Pasir Rencana ada effort sekarang masih effort sama tadi dengan Henry balik David sekarang bersama David dengan Taruna kembali ke David waktu diberikan ke Santori namun cukup mudah Pak Faisal Pak Faisal coba dikau oleh Tolim lupa dilakukan dari Indra Pak Faisal penusaha tadi memberikan umpan ke Suherman tidak mudah bagi Suherman untuk melewati Indra tadi Pola sekarang dipasai dari Perry Masih Perry dibayangi oleh Ijong upan diberikan ke Fajri ini Masih Fajri bersama dengan Perry ada Ijong ilo sekarang mencoba berjalan belakang ke Dania dan yang hidring tadi masih diweli Henry lompanya beranggaran dilakukan 22 placing bola ke Santori Santori coba diganggu tadi oleh Arifin masih Henry Tidak melihat awin yang mengangkat bendera dari tadi 6 kesebelasan sudah bertengker di bawah 16 besar pengantian pemain Wahyu wawih cetra ditarik keluar pasmur dani nomor penutup nampaknya Wahyu tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan karena cetra serius yang dialaminya dan memasukkan pemain dengan nomor penutup dani balik balik pasir rencana pasir berikan ke suherman santori yang dituju antisipasi tenang dari airport tadi heading diberikan di indera pasir tapi peri memotong ada panjiri sekarang panjiri kembali ke peri pasir peri bandisamboja tepatnya tidak mau 32 pasir tepatnya di samarinda bandisamboja namanya tidak mau kalah tentunya dengan konek balik sekarang airport airport placing bola diberikan dari ke arifin arifin ke hendri diganggu oleh dan liau pasir hendri umpan diberikan ke staf pasir staf dipotong bola tadi nampai oleh david balik sekarang rian coba keeping bola di sana rian sebuah terus tenang pasir tadi intercept cukup tenang pemain nomor 16 indera stop berkesebelasan umpan diberikan ke toni toni umpan tadi ke panjiri pasir panjiri mencoba memberikan umpan ke hendri pasir hendri keeping bola mencoba menyisir sisi kiri kanan pertahanan dari planet pasir mampu pasir tadi motong bola di sana gagal kembali bos ke pesan ini bawa dari fest tengok step step ke pesawat dari dan panjang ke belakang dia ke toni toni umpan pemain dani dani flising dia pasir pasir rencana mencoba berputar-putar ya umpan diberikan keriang tenang masih tadi tersepola di sana ada taruna sekarang balik balik sekarang bola dikuasa air bola sekarang dikuasa air saya bom pandu indra henry masih mampu tadi pandi masih dikuasa eleh henry bersama dengan air bot pasir air selalu keras umpan lagi panciri padu tadi dan yang menjawabkan bahwa jadi ini pelajar planet air sekarang keberikan oleh suhar mal air dalam umpan ke david panjang jadi keriang lamun terlalu lebar entry ke step masih step ke ebot diganggu perkaraan ebot masih hebat bertanggung jawab bermula yang terlepas tadi umpan kembali diberikan ke sana gadari jagonal dia ke panciri lemah datang ke bola mudah tadi bagi panciri ke sahril mas risau bali sekarang berputar-putar di sana hendri mampu pasir kencana berkembala dari hendri ada riang di tadi masih panas hendri hendri umpan diberikan ke peri pasir peri ke kembali bola sekarang di jagung step ke belakang dia ke arifin arifin ke ebot di ganggu le dan ya bola sekarang dipas le santori suarman bersama dengan taruna pasir suarman mencoba untuk melewati taruna tenang dan diantisipasi yang dilakukan oleh indra padri masih mampu indra di dalam bayangin coba harus mengakui keunggulan PS mantau dengan skor titik satu tetap terakhir mencoba membongkar segala pertahanan dari sebelah sampai selamat padah terakhir yang dilakukan set padah di padah padah ijau padah 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 Coba mencari kawan dia, bersama ke Dhani, ke Andi, Andi kembali ke Hendrik. Memproteksi bola lebih lama tadi maksudnya, Indra tadi jauh maju ke depan-bantu serangan dan kira-kira pertandingan sudah dibunyikan oleh wasis. Kalau sementara kosong-kosong kita akan bertemu pada bawah-bobah kebunan nanti. Terima kasih. Kita tergolak untuk besok sore yang akan bertanding yaitu Klambi Portal Park yang akan menghadapi Wilau FB. Kembali lagi kita akan mendengarkan beberapa pesan mata iklan di GAS. Bagi pecinta murah, kita bukakan handphone baru. Dan tentunya, sementara kita menanti, jalan-jalan di GAS Bawa kebunan. Kembali lagi kami informasikan untuk besok sore yang akan bertanding yaitu kesebelasan Klambi Portal Park menghadapi Wilau FC. Dan tentunya bagi pecinta rakyat, di mana Kopra hadir tiap hari di jalan rakyat Peludek Bin atau di Ketua Pertopoan Pasar untuk menyediakan nasi balap khas Peludek. Ada gorengan, selet, minuman dengan varian rasa, ada kopi dan juga minimal. Dan juga posisi, perangkat Epsi berada di sebelah utara, sedangkan PST yang berada di sebelah selatan. Detik-detik, Cikop, dan Cikop! Kami mengucapkan selamat kelima tujuan, Jalan yang perbandingan Bawa ke-2. Baik, kembali lagi. Saya akan menemani Anda untuk memandu setawan tarik jalan-jalan pertandingan Bawa ke-2. Oleh sekarang dikuasai level Anet Fsi, yang akan diganggu tadi oleh Daniel. Masih Henry. 5 panggar hidup sudah dibangun oleh sebelah selatan PST. Apakah hebat sebagai sekutor siapa melapati ini akan langsung marahkan bola kendawang. Oke, mampu dilakukan oleh panggar hidup. Ebon berikan umpan ke Hendrik, ke Indra. Indra tadi ke Hendrik, offside tampaknya saudara-saudara. Masih Ijang Helo. Placing saja bola ke Taruna. Main 16, kerjasama dengan si Gondrong dan Yao. Masih terjadi duel. Masih panjeri dari PANET Fsi. Mencoba menyisir sisi kanan pertahanan dari PST. Kerjasama dengan PFI. Coba diganggu oleh pasir gencana. Masih PFI menguasai bola. Umpan diberikan ke Indra. Indra dengan nomor 16. Mendatar tadi Umpan ke PANJRI. Balik arah Zoharman. Masih bola dari PST. Masih Zoharman. Pemain dengan 59. Mencoba proteksi bola. Mencari kawan Umpan diberikan ke Santori. Pada ke belakang ke step. Masih step. Placing dia ke Dani. Mencoba menjangkau bola di sana Dani. Menbawa bola sendiri. Mencari kawan Masihnya tadi ke PANJRI. Pasir Gencana Intersep. Taruna tadi ke Pasir Gencana. Bola sekarang di Pasir Gencana. Masih Santori. Masih Santori. Sayang sekali EFOT tadi masih mampu. Menghaluh bola dengan sempurna. Masih Umpan diberikan ke Andi. Mencoba ditangguh bergerakkan Andi tadi. Masih Rian. Kalau bagi pinggong bola di sana Rian. Lagi dua pemain. Umpan jauh diberikan ke Santori. Pemain dengan nomor punggung sebelah. Dani di sana membayangi pergerakan dari Santori. Masih Umpan. Penggong bola di sana Rian. Salah tuan Rian. Dalam kesempatan. Betul notifikasi. Lagi tidak perangkat dimaguh ke Lompat. Kawatir Masih. Kembali. Bersambung bola. Ibi sekarang masuk bola Masa jatuh tadi kehandri Jawabat diganggu tadi pergerakan Zerwani oleh staff Selamat penuh Amri Cipung Dan memberikan umpan ke Dali Masih Dali Cipung Ke Pajri Pajri menyebar ke Ibi Kau terang di sana Ibi Coba diganggikan Berikan Ibi Pajri Pendata umpan ke Amri Cipung Masih Amri Cipung Tentunya akan bersuah Sang juara bertahan Marlin FC di bawah 16 besar Jadi Apabila PS Tengong Mampu mengunci kemenangan Maka di bawah 16 besar akan bersuah dengan Marlin Apabila planet yang mampu Menang siapapun yang menang Otomatis nanti di lockout kedua Bersuah dengan Marlin Balik sekarang Pajri Pasir kencangan Kita mau ambil Di 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 ini belakang dari PST dan saya David bila bantu ditaca oleh Abdul Adol memberikan umpan ke Pajri ada Amri Cipong ada Rian sekarang dua pemain coba dilewati umpan diberikan ke David di lapangan tengah David berusaha di Karyam bantu pasir dari wala-wala ada Suharman coba Dati Indra menjauhkan bola dari lini belakang pasir Indra dua emang permukaan bola tadi Taruna sang pencipta gol ada pasir rencana balik Henry diagonal dia Indra ke pasir sayang sekali coba diganggu pergerakan dari Pajri disana oleh pandi semuanya masih berbahaya mampu tadi Sahril membaca arah bola dengan baik ada Rian sekarang kontrol bola disana mampu pasirkan dibuat bola Santori sekarang dibuat tekanan planet X semua bergerak masih Santori masih mampu diganggu pergerakan sistem mencoba mencari kawan dia leasing masuknya tadi ke Pajri ada Mali Fatul Amri Cifong tadi ke Ebot pasir rencana siapa yang dituduh tersep pancit berbahaya sebarang-sebarang masih pancit sang kapten kesempatan mendatar umpan diberikan ke Dhani angkat bola jauh ke depan ke Ferry coba diganggu telepon di sebuahnya masih Amri Cifong pasir rencana pendek bola diberikan ke David reaktor serangan dari kesebelasan Pestingo Santori yang dituju nomor 11 masih Santori langgaran dilakukan oleh diagonal jauh diberikan ke Hendri masih Hendri sang pencetak gol penyeimbang dari planet ke belakang dia ke Ebot masih Ebot mencoba proteksi bola syuting masuk Ebot masih Ebot cari kawan dia melebar diberikan ke Indra keping bola di sana Indra masih Indra jauh diberikan kembali ke Ebot kalau digangguan larian mau langkat ke Aceh itu saudara Dedy roket Coba hari Selasa nanti kebanggaan secara tidak langsung tentunya dimana Dedy adalah selain wasit juga dia adalah sport basic sepak bola intibu maupun seluruh atlet atau ke pung sekarang Cipong memberikan uban ke Pary kontrol ke lepas hari ada Santori di sana coba diganggu oleh IB langgaran dilakukan oleh Ibot akan langsung marahkan bola ke Gawang sudah dilakukan langsung ke Kota Nambu Asgogar Cipong dari maksudnya ke Ebot kawan ada Taruna diberikan uban dari Daniel Daniel kembali ke Taruna coba diganggu oleh Masri waktu bola dijauhkan pandi Sabboja bali David Pakci David uban diberikan ke Suherman coba proteksi bola di sana diberikan ke Santori di sana langsung ke Santori Masih bermain satu-satu kedua kesebelasan apakah kedua kesebelasan harus mengakhiri pertandingan ini lewat drama Adupi Nauti adakah ada kesebelasan yang akan mampu mencetak gol kembali Adupi Nauti kita saksikan kembali sekarang Amri Civo coba mengganggu di sana Indra Masih Indra untuk diberikan ke Hendri Hendri tadi maksudnya dari Papua baik kita kembali ke apa Aziz sekarang masih bola kita sama tadi Maksud anda ini ke Civo masih Panjiri Panjiri kita sama dengan Civo masih Civo untuk diberikan ke Hendri Hendri kembali ke Civo Civo mendatar ke Ebot masih Ebot 1-2 dia dan Civo kembali melebar ke Indra jauh maju ke depan Indra bantu serangan pemain telakang mendatar umpan diberikan ke Ebot masih Ebot dua pemain coba dilewati namun harus kantas namun mampu dibaca tadi Lijang elok balik sekarang Indra Indra umpan Civo Sotting sayang sekali umpan dia ke Ebot kontrol bola di sana Ebot placing ke Kota 16 hijang elok heading tadi penjauhkan bola dari ini belakang masih Henry tenang interse menjauh Ebot amri Civo Sotting tadi maksudnya namun mudah bagi penjaga Gawang Sahrir membaca harap bola dengan baik lagi-lagi salah seorang pemain dari tandu atau medis yang diminta oleh wasit oh ada kota tandu namanya silahkan tandu karena kita melihat modi lembut dari wasit ada kota untuk tandu wasit siapa namanya bandi 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 selamat di tarik ke masuk di bergantian yang pertama bila tugang oleh PS Tingo sekarang jubil bola di sana larian upah cukup bagus diberikan ke Santori offside sayang sekali Santori sudah berada Ebot Ebot mendatar ke step step melebar dia ke Henry mencoba berotasi Henry dengan di kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh Sahril namun panceri tidak masih balik sekarang Berman umpan ke David lantaran terjadi langsung mencoba Ebot sayang sekali saudara-saudara hampir sayang berikan umpan ke Amri Cipong Amri Cipong ke Indra ada Ebot sekarang masih Ebot umpan ke Henry masih menawan terlalu malah Amri Cipong lantaran terjadi masih masih sayang sekali saudara-saudara Ebot Ebot dari umpan ke Henry ada Daniel di dalam memarking masih di punggung Ebot dengan intercept ke Pasir Kencana masih David David umpan ke Tarula Tarula maksudnya ke Faisal Bola sekarang dipasang oleh Ibi Ibi ke Indra mungkin tidak mampu dilakukan Amri Cipong sekarang umpan ke Indra racing ke Pota 16 dibawah tekanan belakang dari VST Coba Ibu heading dari Henry Coba dikanggul berbahaya saudara-saudara 2 men so mungkin mampu dipacara bola dengan baik tadi Syahrir lagi-lagi ada tak terjadi di sana masih dipegang Leorian sekarang masih placing tadi David step sekarang masih masih step pendakar umpan diberikan ke Ibi masih di mencoba mencari kawan dia umpan diberikan ke Pateri Pateri tadi gak teri masih mampu Syahrir membaca bola di sana masih mencoba intersep duel dengan Soehir Mandisa balik sekarang Amri Cipong masih Cipong proteksi bola dia Cipong salah umpan Cipong Taruna Taruna ke David kembali ke Taruna 1-2 diperanggarkan di lapangan tengah langgaran dilakukan oleh Cipong diberikan oleh Wasif terhadap Cipong Pendangan Bebas untuk kesebelasan kemudian berbahaya Apu Abdul Wasif bola atau Bola dengan baik tadi kemenit ketinggal 5 diakhiri dengan drama di penalti dan tentunya kita akan manajer dari kedua kesebelasan untuk menyiapkan daftar nama-nama Rian pemain dengan nomor punggung 27 bermain sebagai sayap kiri Rian bermain 75 menit normal tentunya bahan untuk duduk pemain-pemain dari planet seperti PS Tingo juga biar biar tidak mengganggu penonton di sebelah selatan PS Tingo selatan duduk biar santai-santai sambil santai terima kasih mampukah Rian mengecoh penjaga gawang Abdul atau sebaliknya Abdul yang mampu membaca dan melepis tenangan penalti dari Rian penandang pertama step dari PS Tingo step bermain 10 55 menit tentunya membuka step pengecah penjaga gawang sahri atau sebaliknya sahri yang membaca dan menepis tenangan penalti dari step dan tentunya bermain pada posisi gelandang penjaga 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 Injang Elo bersama Pandi Sambor yang tadi Mampukah Injang Elo mengecoh penjaga gawang Abdul Atau sebaliknya Abdul yang mampu membaca dan menembus tentangan penalti dari Injang Elo Skor sementara 1 PS Tengok, 1 Planet Opsi Hai 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 Henry Henry ada pemain yang menyamakan skor Bermain sebagai second striker bisa sebagai sayang Mampukah Henry mengeceh penjaga gawang Sahril Maka sebaliknya Sahril yang mampu membaca dan menembus tentangan penalti dari Henry Skor sementara 2 PS Tengok, 1 Planet Opsi Goyang, Goyang, Goyang Goyang, Goyang Ini Benintasi Dari Benintasi Goyang, 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 Goyang Di Balangan Tengok, Bahaya es Google Bagaimana taruna mengecoh penjaga gawang Abdul atau sebaliknya Abdul yang mampu membaca dan menekis tentang final 2 dari Taruna skor sementara 2 KSTU 1 Planet FC 3 Peri Peri dari Planet FC bermain sebuah kata di drama di mana dari planet dari Henry dan Taruna dari PSTU mampu kakak Peri mengecoh penjaga gawang syahur akan sebaliknya syahur yang mampu membaca dan menekis tentang final 2 dari skor sementara 2 KSTU 1 Planet FC belakang duduk pemain dari KSTU dari Planet biar tidak mengganggu di belakang masyarakat penelitian ketiga pasir gencana pasir gencana kapten kesebuatan dari PSTU pantu kakak kapten kesebuatan dari PSTU ini mengecoh penjaga gawang Abdul atau sebaliknya Abdul yang mampu membaca dan menekis tentang final 3 dari pasir gencana skor sementara 2 PSTU 1 Planet FC penelitian keempat Indra Indra bermain sebagai skor di mana skor sementara 3 PSTU 1 Planet FC apabila Indra mampu mengecoh penjaga gawang Sahril maka pendendang kelima bersiap-siap dari PSTU namun apabila Sahril mampu membaca dalam persendangan final 2 dari Indra maka selesai sudah drama Abdul mengecoh penjaga gawang Abdul atau sebaliknya Abdul mampu menekis dan membaca tendangan final 2 dari Dapur skor sementara 3 PSTU 1 2 Planet FC apabila ini gol maka selesai apabila tidak gol bersiap-siap pelendang kelima Planet selesai selamat kepada PSTU dan silakan bersalam-salaman kalah dan menang adalah hal manusiawi selamat kami sampaikan kepada PSTU dan buat Planet FC jangan berkepulah hati dan tentunya Planet FC apabila ada keselamatan dan pelayanan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati